Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita mulai, saya memohon kesediaan Bapak Aris dan juga Ibu Kartini untuk bisa membuka maskernya. Terima kasih. Kecil menengah dan ekonomi kreatif, bagaimana Bapak melihat kondisi pandemi ini, penerapan adaptasi kebiasaan baru ini dalam konteks upaya pemberdayaan manusia? Silakan Pak Aris. Terima kasih, Bapak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagainya kita ketahui, sejak tanggal 2 Maret sampai sekarang ini sudah hampir sekitar 63.000. kasus yang terjadi di Indonesia, hampir data kemarin itu 63.749. Dan hampir 7 menyerang hampir di semua provinsi. Nah untuk, ini saya kira untuk data ini dari COVID-19 saya ambil, data di BNPB, itu hampir 17 provinsi yang sudah lebih dari 500 kasus. Seperti itu. Selanjutnya, nah kita berusaha, ini kan kita belum tahu nih masalahnya, kapan sih sebetulnya COVID ini berakhir, selama vaksin dan obatnya belum ditemukan. Nah sementara kita juga tidak mungkin menunggu begini terus, kan tidak mungkin tetap Pak Presiden menyatakan, kita harus produktif, tapi aman dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari, karena tetap kehidupan kita harus jalan. Tapi tidak mungkin juga kita berdiambil terus. Nah kalau saya lihat ya kondisi masyarakat sekarang ini, tengah pandemi ini, ada masyarakat yang tidak terpengaruh secara ekonomi, sehingga memilih tetap membatasi aktivitas di luar rumah, karena memang semua keperluannya sudah terpenuhi. Artinya, mungkin tidak terlalu begitu masalah, karena kebutuhannya sudah tersedia. Ada masyarakat yang terpengaruh juga secara ekonomi, sehingga memilih bekerja dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ya, kepada umumnya yang bekerja formal, kementerian lembaga gitu ya, itu sudah memperhatikan ini, karena di kementerian lembaga juga sudah pasti di institusinya sudah ada aturan-aturan yang terkait dengan protokol kesehatan ini. Nah selanjutnya juga ada masyarakat yang terdampak, sehingga kehilangan sumber ekonominya. Nah, tapi harus keluar dan berusaha beradaptasi agar bisa memperoleh sumber-sumber ekonomi gitu, karena nggak mungkin juga gitu ya, sudah terdampak, diam dulu terus di rumah, nanti mantap gitu ya, makan tabungan terus. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah masyarakat terdampak, sehingga kehilangan sumber ekonomi, tapi belum mampu beradaptasi untuk memperoleh sumber ekonomi ini. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat. Pemerintah sudah mengeluarkan memang beberapa pindakan, diantaranya mengacu kepada WHO. Slide selanjutnya, kira-kira sih seperti apa sih pada kita akan, dalam tanda petik, memperolehkan masyarakat untuk bisa beraktifitas, aktivitas, walaupun disebut normal, tapi bukan seperti normal pada saat sebelum pandemi ya, karena ini pandemi sudah terjadi, jelas kehidupan kita akan berbeda, berubah kebiasaan kita dibanding dengan sebelum terjadinya pandemi. Tapi tetap, kita harus berproduktif, malah harus lebih dibanding sebelum pandemi terjadi. Nah, ini adalah syarat-syarat epidemiologi, syarat pelaksanaan pelayaran kesehatan, tapi yang ingin saya sorot adalah yang bawahnya. Jadi, pemerintah tidak membatasi, silakan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya, tapi tetap harus mengikuti protokol-protokol, salah satunya adalah, salah limanya nih misalkan saya kasih contoh lima ya, menggunakan masker selalu saat di luar rumah, jaga jarak aman interaksi, satu setengah meter di tempat umum dan tempat kerja, tidak bersentuhan dan tidak merudah sembarangan, selalu memberikan suhu tubuh sebelum masuk ruangan, ataupun cuci tangan sebelum masuk ruangan, ataupun untuk melakukan hal-hal apa saja. Nah, untuk mendukung ini, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakannya, yaitu selanjutnya, kebetulan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mohon izin ya Mbak Kiki, bukan pemberdayaan manusia dan kebudayaan, tapi pembangunan manusia dan kebudayaan, kita mengkoordinir 7 kementerian dan 14 lembaga kita. Sejak kasus COVID-19 ini ada di Indonesia, kita berkoordinasikan dengan kementerian di bawah koordinasi kita untuk mengantisipasi terhadap kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, seperti yang tadi kami sampaikan, tidak mungkin. Kita terus berdiambil saja. Nah, kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh kementerian di bawah koordinasi kita adalah keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, ya, nomor sekian, tentang panduan pencegahan pengendalian COVID-19 di perkantoran dan industri. Di situ sudah disebutkan bagaimana kita bekerja, bagaimana kita mengendali COVID-19 di perkantoran dan industri, termasuk tata caranya. Silahkan. Nanti ini nomor peraturan yang ada, dan saya kira juga dari KMNK juga sudah membarkannya. Terus juga keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, nomor sekian, ya, tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum. Jadi kalau tadi di perkantoran dan industri, ini di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini. Terus juga keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, nomor 63 tahun 2020, tentang protokol norma baru desa. Ya, oh, oke? Ya, kita waktu toksinya hanya 20 menit, Pak. Oh, tidak apa-apa? Ya, ya, ya. Ini kebijakan-kebijakan pendukungnya bisa dilihat aturan dan ini yang kita sosialisakan terus menerus. Selanjutnya, tantangannya kita ya dalam mensosialisasikan ini. Jadi, pertama adalah mungkin masyarakat belum tahu juga mengenai peraturan-peraturan ini dan tata cara bagaimana cara melaksanakannya, gitu ya. Yang pertama adalah kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol ini. Karena seperti yang tadi kami sampaikan juga, ada yang juga masih yang menganggap enteng mengenai hal ini. Juga kebiasaan masyarakat Indonesia, gitu ya, yang kalau dalam bersosialisasi, kalau nggak ketemu langsung, nggak ngobrol-ngobrol, mungkin nanti ibu. Karena ini lebih ahli buat bicara mengenai hal ini. Itu sepertinya tidak afdol, kalau tidak ketemu langsung ngobrol-ngobrol, akhirnya jadi lupa protokol kesehatan segala macam, gitu ya. Terus juga ketidakpahaman tentang bahaya virus ini yang tidak kasat mata, serta munculnya berbagai pendapat melalui medis sosial. Nah, ini nih, yang mungkin doang dukungan dari para wartawan juga untuk bisa mesosialisasikan hal ini. Demikian, mungkin Mbak Iki. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Arisaya. Mau ke Dr. Kartini Syahrir tentunya. Ini berulang-ulang disampaikan bahwa dengan dibukanya kembali sektor kesehatan, protokol di tempat kerja disiapkan, kemudian berbagai peraturan tadi disebut oleh Pak Aris, begitu ya. Tapi ini bukan perkara mudah adaptasi perilaku seperti ini. Apalagi secara culture, gitu. Sepertinya kita tidak diajarkan untuk melakukan beberapa hal tersebut. Misalnya sejak kecil kita diajarkan untuk bersalam, gitu, kepada orang yang lebih tua, misalnya. Nah, saya mau dengar sekali dari Dr. Kartini Syahrir. Sebenarnya, mungkinkah kita sebagai masyarakat Indonesia, begitu Asia, menerapkan protokol kesehatan ini dan kemudian menjadikannya sebagai sebuah norma baru, gitu, di masyarakat. Bagaimana Dr. Kartini Syahrir melihat situasi ini? Silahkan, dok. Terima kasih ya, Mbak Kiki. Saya kira seluruh negara-negara di dunia sekarang sedang bereksperimen mengenai bagaimana mereka harus menghadapi COVID-19 ini, terutama yang berkaitan dengan perilaku dari masyarakat. Ada beberapa masyarakat, negara yang diuntungkan seperti Jepang, yang terbiasa teratur, terbiasa dengan kebersihan, terbiasa pakai masker. Tapi ada juga negara-negara, termasuk kita Indonesia, yang belum membiasakan diri dengan itu. Tetapi bukan berarti tidak mungkin dilaksanakan. Sangat mungkin itu dilaksanakan. Barangkali membutuhkan waktu. Saya sering mendengar peluhan sekarang, masyarakat kita kurang disiplin, itu ada benarnya. Tapi masyarakat kita sendiri mengalami suatu shock dengan keadaan COVID-19 ini. Saya ambil contoh social distancing. Social distancing itu adalah suatu term baru dalam budaya Indonesia. Bayangkan kita secara fisik dipisahkan. Kita biasa cipika-cipiki, biasa cium tangan, biasa pelukan, itu adalah ciri khas dari budaya Indonesia. Sekarang kita hanya namaste, namaste, jarak jauh. Nah itu walaupun dianggap sesuatu yang harus bisa dong, tidak mudah. Terutama kalau itu sudah sampai ke akar rumput, ke daerah-daerah. Di mana mengenai masalah COVID, ini tidak terlalu banyak difahami oleh masyarakat. Jadi kita di dalam proses belajar, proses memberdayakan diri kita sendiri. Kita memang berpacu dengan waktu, tapi itu tetap membutuhkan waktu. Nah, yang saya menarik buat saya, new normal ini, kita akan nantinya, dan saya optimis dengan itu adalah, bahwa kita akan nanti berlandaskan protokol kesehatan. Kita akan membiasakan diri kita nanti memakai masker, membiasakan diri kita nanti mencuci tangan, membiasakan diri kita untuk bersih di dalam lingkungan kita dan lingkungan kita di luar. Artinya apa? Artinya kita memelihara lingkungan, perubahan-perubahan iklim yang menyebabkan barangkali COVID ini muncul, itu akan nantinya kita bisa lebih bersikap preventif, itu tidak terjadi. Suatu perubahan yang sangat nyata di lingkungan saya adalah, banyaknya orang sekarang berjemur matahari, banyaknya orang jalan pagi, berjemur matahari terutama bagi perempuan-perempuan Indonesia, itu tabu, karena nanti kulitnya jadi hitam, tidak kinclong gitu ya. Nah, tapi sekarang kan berubah. Ini adalah suatu perubahan ya Pak Aris ya, suatu perubahan yang sangat menarik. Jadi saya kira, dan hal yang saya ingin tambahkan ya, dalam ini kasih saya waktu kurang dari satu menit, kehidupan hedonis barangkali akan berkurang. Pesta-pesta yang mewah, pesta pernikahan, pesta ulang tahun atau apa, itu tidak lagi bisa seperti yang dulu, paling tidak lima tahun ke depan. Sampai vaksin ketemu, barangkali nanti hidup yang hedonis datang lagi, saya tidak tahu. Jadi orang hidup lebih sederhana. Kalau orang hidup lebih sederhana, mudah-mudahan korupsi juga, budaya korupsi juga tidak lagi ya, muncul seperti cendawan gitu ya, bertumbuh. Nah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya UMKM ini, selain harus ditingkatkan, ini akan menjadi suatu ciri yang penting nanti untuk di dalam kehidupan new normal tadi. Karena kenapa? Karena you work from home. Tagline work from home itu, itu menjadi penting. Kedua, kemudian IT akan menjadi sangat penting. akan memegang peranan penting, karena kita harus bekerja dari rumah. Tapi satu hal yang saya ingin garis bawahi dan saya sampaikan berkali-kali adalah peran penting dari institusi rumah tangga. Bila mana institusi rumah tangga pada awalnya hanyalah merupakan suatu ranah domestik, maka dia menjadi ranah publik. Dan ini menarik sekali untuk melihat di mana institusi keluarga yang selama ini, institusi rumah tangga yang selama ini selalu berada dalam posisi peripheral, sekarang menjadi sentral. Di dalam sejarah republik kita, ini baru yang pertama kali terjadi. Di mana ranah publik dan ranah domestik di dalam bentuk peranata rumah tangga, itu terwujud secara sangat konkret. Jadi ada hikmahnya juga ini, COVID ini dengan seluruh penderitaan kita. Terima kasih. Baik Ibu Kartini, ini menarik sekali, luar biasa. Jadi justru kita melihat ada potensi begitu ya dari situasi yang kita hadapi saat ini. Tadi bahwa adaptasi kebiasaan baru ini justru akan bermanfaat sebenarnya buat kita juga untuk melindungi diri dari berbagai penyakit lainnya. Sebenarnya seperti perilaku cuci tangan pakai sabun, itu juga bisa mencegah diari untuk anak dan lain sebagainya. Ibu sendiri malah melihat bahwa ini juga bisa mengurangi lifestyle yang hedonisme. Kemudian ini bahkan punya potensi untuk pembangunan manusia di Indonesia. Nah ini tapi prosesnya harus dipercepat. Tadi Ibu bilang butuh waktu. Tapi kita berlomba juga melawan penularan virus ini. Ada strategi yang Ibu sarankan atau usulan agar penerapan perilaku ini bisa dilakukan lebih cepat. Misalnya apakah pentingnya untuk melibatkan tokoh agama atau seperti itu. Silahkan Ibu cepat saja waktu kita tinggal 4 menit. Mbak Kiki, setuju sekali dengan yang disebutkan. Saya kira seluruh stakeholders dari masyarakat harus bergerak bersama-sama. Ini tidak bisa diserahkan semata-mata kepada negara. Dan saya rasa tidak adil untuk menyalahkan negara dalam hal ini ya. Negara itu adalah kita. Kita adalah negara. Masyarakat, apakah itu kerabatan adat negeri, apakah itu perkumpulan marga-marga di orang Batak misalnya, apakah para tokoh agama, tokoh masyarakat, RT, RW, semua kita harus bergerak. Karena ini bagian dari tanggung jawab kita. The time is not with us. Jadi kalau gitu kita harus berhenti mengeluh dan kita sebaiknya bekerja bersama-sama. No matter how small, sekecil apapun kontribusi kita, dia mempunyai arti bagi pengendalian COVID itu sendiri. Terima kasih. Baik, menarik sekali Ibu. Mudah-mudahan kita ada waktu lagi berikutnya untuk bisa diskusi lebih banyak dengan Ibu Kartini soal ini. Saya mau ke Pak Aris. Terakhir Pak Aris, singkat saja, ada pesan buat masyarakat Indonesia saat ini sudah bergabung juga teman-teman di sosial media. Pesan dari Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang fase adaptasi kebiasaan baru ini. Silakan Pak Aris. Baik, terima kasih Pak Kiki. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kartini bahwa pemerintah, ini bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi tugas semua pihak. Pemerintah sudah berusaha dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tadi kami sampaikan, tapi itu tidak ada artinya kalau ternyata masyarakat tidak melaksanakan itu. Itu sebagai guidance saja. Jadi ini peran aktif semua unsur, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Semuanya harus aktif bersama-sama. Tidak hanya menyakitkan, saya tidak terlalu banyak berpengaruh ini, cuek saja. Tidak seperti itu. Dan seperti tadi sampaikan itu, terbenar kita sudah masuk kepada satu kehidupan baru ya, yang sekarang sampai mau keluar rumah saja untuk saya pribadi. Saya lupa pakai masker, balik lagi. Nah, itu mungkin akan jadi satu kebiasaan yang baru. Dan ini diharapkan semuanya masyarakat akan paham tentang protokol-protokol ini. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ibu Kartini, ada pesan yang ingin disampaikan buat masyarakat Indonesia, baik orang dewasa maupun anak-anak yang saat ini menyaksikan talk show kita. Silakan, Ibu. Baik, kira mari kita bersama-sama ya. Ikut mensosialisasikan protokol kesehatan itu. Dan mari kita bersama-sama untuk bergandengan, bagaimana kita menghadapi COVID ini. Dan kita memasuki kehidupan new normal ini dengan gembira. Jangan melihatnya sebagai sesuatu yang negatif. Ini menyenangkan, Pak. Kita masuk suatu melangkah pada rumah yang baru. Dan satu hal lagi, saya pikir, janganlah menggunakan isu COVID ini sebagai isu politik. Karena COVID ini tidak peduli apa afiliasi politik kita, apa ras kita, apa suku bangsa kita. Kalau dia mau keembat kita, dia keembat saja kita. Jadi, lupakan soal itu. Bersama-sama, bersama pemerintah. Pemerintah adalah harus menjadi partner utama dari masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Ibu. Dr. Kartini Syahrir, antropolog penasehat untuk Asian Institute for Peace and Reconciliation, Kemenlu. Bapak Aris Darman Syah Adi Saputra, Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Ekonomi Kreatif Kemenko PNK. Sekali lagi, saya pikir ini sangat bermanfaat buat masyarakat. Semoga kita bisa berbincang lagi di lain waktu. Pemirsa, demikian bincang kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga jarak aman. Selalu pakai masker saat keluar rumah. Dan cuci tangan pakai sabun. Saya Kiki. Terima kasih. Indonesia, kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.